Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai pengaruh populasi penduduk terhadap kerusakan lingkungan Untuk daerah yang kami ambil disini yaitu Kota Padang dengan Kanagarian Kubang Kota kelompok 2 beronggotakan sebanyak 4 orang dengan nama Saryani NIM 2003-4029 Yang kedua ada Sri Febiyama Kasuci dengan NIM 2003-4030 Yang ketiga ada Amirah Zatil Isma dengan NIM 2003-4039 Dan Syafika Rasi dengan NIM 1803-414 Baiklah, disini kami akan menjelaskan pengertian dari populasi penduduk Yaitu sejumlah orang yang mendiami suatu tempat atau daerah tertentu dalam kurun waktu yang tertentu juga Indonesia ini merupakan negara yang menempati urutan keempat setelah China, India, dan Amerika dari segi jumlah penduduk Dengan luas yang tetap dan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun Akan mengakibatkan kepadatan penduduk di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun Kepadatan populasi penduduk pada dasarnya tergantung atas beberapa hal Yang pertama angka kelahiran, kedua angka kematian, dan ketiga perpindahan penduduk Hubungan tingkat populasi manusia dengan alam Yang pertama meningkatnya kebutuhan air bersih Kedua meningkatnya kebutuhan udara bersih Yang ketiga meningkatnya kebutuhan pangan Dan meningkatnya ketersediaan lahan Di sini topik yang kami bahas ada tiga Yaitu perbandingan jumlah penduduk di kota Padang dengan kenagarian Kubang Yang kedua dampak negatif dari populasi terhadap kerusakan lingkungan Dan yang ketiga upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan Sebagai contoh pada materi ini kita akan membandingkan kerusakan lingkungan yang terjadi Akibat banyaknya jumlah penduduk di suatu daerah Untuk daerah yang dibahas pada materi ini kami akan lebih memperkecil pokok pembahasan Yaitu perbandingan daerah yang memiliki banyak jumlah penduduk seperti kota Padang Dengan kenagarian yang masih memiliki sedikit jumlah penduduk seperti di kenagarian Kubang Untuk perbandingan jumlah penduduk di kota Padang dengan kenagarian Kubang Yaitu kota Padang ini merupakan kota yang sibuk dengan aktivitas perkotaan Dan memiliki banyak jumlah populasi penduduk di dalamnya Pada tahun 2021 menurut badan pusat statistik Kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 909.040 jiwa Dan untuk kenagarian Kubang Kenagarian ini merupakan salah satu negari di Kecamatan Gugok, Kabupaten 50 Kota Kenagarian ini terkenal dengan negari swasem pada pangannya yang mempunyai kelompok tani Dengan luas negari 31 km persegi Kenagarian Kubang ini pada tahun 2021 mempunyai jumlah penduduk sebanyak 5.706 jiwa Pertama kita akan melihat di kenagarian Kubang Kenagarian ini memiliki jumlah penduduk yang sedikit Sehingga udara yang dihasilkan pun masih terasa segar dan bersih Seperti yang kita lihat di sekeliling banyaknya pepohonan hijau dengan keadaan asri Dan banyaknya lahan-lahan hijau yang belum dijadikan perumahan oleh warga sekitar Selanjutnya untuk daerah resapan air atau selokan di sekitar perumahan warga pun masih terlihat bersih dan tidak ada sampah yang mengganggu Kemudian untuk video selanjutnya kami mengunjungi kota Padang Tepatnya di pasar raya Di sini masih banyak terlihat interaksi antara penjual dan pembeli Dan juga banyak kita lihat adanya sampah-sampah di sekitaran pasar Begitu juga pemukiman di sekitaran pasar Juga terdapat banyak sampah di aliran airnya Tentu ini akan berakibat menjadi sebuah bencana Menurut informasi dari warga sekitar Jika hujan yang tak henti selama setengah hari Jika hujan yang tak henti selama setengah hari Selanjutnya kami menyusuri di sekitaran kampus UNP Di sini masih terlihat sangat banyak sekali sampah yang berserakan di selokan Tentunya ini masih sedikitnya kesadaran warga untuk membuang sampah pada tempatnya Bukan pada selokannya ya Begitu juga pada jalan raya yang terdapat di depan jalan cendrawasi Di sini banyak kendaraan pribadi yang lebih banyak digunakan daripada kendaraan umum Dan untuk dampak negatif dari populasi manusia terhadap kerusakan lingkungan ini Sangat banyak sekali ya Tapi di sini kami akan membahas 3 dampak negatif dari populasi manusia terhadap kerusakan lingkungan Yang pertama yaitu dampak pertumbuhan penduduk terhadap air bersih Air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan seluruh makhluk hidup Dengan peningkatan jumlah penduduk tentu akan menyebabkan peningkatan kebutuhan air Oleh sebab itulah persediaan air bersih yang terbatas dapat menimbulkan masalah yang cukup serius Cadangan air di dalam tanah semakin lama semakin berkurang Karena kawasan yang tertutup aspal dan beton yang membuat air tidak dapat meresap ke lapisan tanah Akibatnya sering terjadi kekurangan air pada musim kemarau Pertumbuhan penduduk di suatu daerah juga berpengaruh terhadap komponen lingkungannya Seperti lahan, air bersih, dan lain-lain Karena dengan bertambahnya penduduk, kebutuhan terhadap pemukiman tempat usaha pun juga semakin besar Sehingga tanah banyak indibaton dan menyebabkan berkurangnya daerah resapan air Tentu air hujan akan mengalir terus ke sungai dan kembali ke laut tanpa meresap terlebih dahulu ke dalam tanah Kegetan industri pun ada yang belum memiliki sistem pengolahan limbah yang baik Hal itu nanti juga akan mempengaruhi kualitas air tanah Selanjutnya dampak negatif dari populasi manusia yaitu terhadap ketersediaan udara bersih Peningkatan polusi udara disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan penduduk dan laju urbanisasi yang mendorong pertumbuhan kendaraan bermotor Seperti dapat kita lihat pada video sebelumnya yang kami bagikan Dapat dilihat perbedaan dari penggunaan kendaraan pada populasi penduduk di daerah yang sedikit dengan populasi penduduk banyak di kota Padang Emisi dari kendaraan rumah tangga dan industri serta buruknya ventilasi dan kualitas kompor yang banyak dipakai oleh rumah tangga Turut memperparah kondisi lingkungan perkotaan Bahkan beberapa penelitian yang dilakukan membuktikan bahwa kondisi lingkungan hidup di daerah perkotaan semakin lama semakin buruk Selain itu pun menurut Bapenas pada tahun 2006 urbanisasi yang terjadi pada akhirnya hanya akan mengakibat meningkatkan kebutuhan akan transportasi dan perumahan yang pada akhirnya akan meningkatkan polusi udara Selanjutnya dampak pertumbuhan penduduk terhadap lahan pertanian Peningkatan jumlah penduduk akan menyebabkan kebutuhan akan pemukiman dan sarana-perasarana umum semakin meningkat pula Dan ini akan berimbas pada kecenderungan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian yang mengalami percepatan Sehingga banyak lahan pertanian seperti lahan persawahan dan perkebunan yang dialih fungsikan menjadi area perumahan, pabrik, wilayah, perkantoran, rumah sakit, dan lain sebagainya Ketika jumlah penduduk yang semakin meningkat maka luas area pertanian yang dialih fungsikan pun juga semakin besar Hal ini tentu nanti juga akan mengakibatkan hasil produksi pertanian menurun yang pada puncaknya akan menyebabkan suatu negara terpaksa untuk melakukan pengimporan bahan baku pangan untuk negaranya Adanya hubungan tekanan penduduk dengan produktivitas pertanian, maka pemerintah tentu perlu melakukan pengendalian terhadap perubahan penggunaan lahan dari lahan pertanian ke lahan non-pertanian Dan selain itu pemerintah juga sebaiknya menyediakan lahanan pekerjaan untuk penduduk agar tidak selalu bergantung hidup hanya dari lahan pertanian Untuk mengurangi kerusakan lingkungan Yang pertama, tindakan pertama pemeratan penyebaran penduduk oleh pemerintah Yang kedua, ada menggalakkan masyarakat dalam program pemerintah yaitu program keluarga berencana Dan untuk tindakan ketiga, menunda usia perkawinan dengan tujuan mengurangi angka kelahiran Dan yang keempat yaitu pengolahan sampah dengan baik Seperti pemisahan sampah antara sampah organik dengan sampah anorganik